Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Suriah BPNU Nusantara Tenggara Barat Sekaligus menjadi ketua penasehat Untuk Klasisno Pak Dr. G. Haji Miktabal Bunda Ketua-ketua lembaga yang hadir Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Jamiluddin Ketua LKKNO Bapak Ketua LKNO Agustiwa Ketua Lampasdam Pak Jayadi Ada RMI Zuhairi Dan teman-teman pengurus wilayah Lazisno yang berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillah pada hari ini Kita bisa bertemu Dalam satu kegiatan Salah satu lembaga yang ada di pengurus wilayah Yang ini Lazisno Dalam rangka rapat koordinasi Rapat koordinasi wilayah Padahal sekarang kan sudah pakai WA Bisa Tapi mungkin Mendengarkan bersama-sama laporan yang 2 miliar tadi tuh Tidak bisa pakai WA Jadi Salah satu lembaga BWNO sudah ngelola uang 2 miliar BWNO sampai sekarang belum berangkasnya Tetapi Apa yang dikelola oleh masing-masing lembaga badan otonom Itulah NO sesungguhnya Jadi Jika seluruh lembaga Badan otonom dan perangkat-perangkat Non struktural lainnya Bekerja secara maksimal Maka itulah wajah NO di sebuah wilayah Bergerak Dan tumbuhnya semangat Kader jamaah Di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik Secara jamiah maupun secara apa Kelembagaan-kelembagaan kultural lainnya Itu menunjukkan Pertanda Hidupnya dan dinamisnya Kepengurusan jamiah NO di sebuah Sebuah daerah Dengan demikian maka Berdasarkan hasil Musawarah kerja wilayah kita Yang sempat kita laksanakan Di Modok Sandren Komarun Buda Setidak-tidaknya Ada beberapa agenda penting Yang kita sepakati Sebagai agenda kolektif kita Pertama itu adalah tentang Bagaimana membangkitkan giroh Warga Untuk berjamiah Dan mengembangkan Memperkenalkan Simbol, tradisi Dan paham Ajaran Ahli Sunnah Wal Jamah An-Nahdi Yang kedua tentu saja kita Fokus pada upaya simbol Dan sekaligus menjadi Tempat koordinasi Dan segala bentuk kajian kita ke depan Adalah menyusahkan Pembangunan gedung BWNU Dan Alhamdulillah Sampai hari ini Sejak pekerjaan itu dimulai Per September 2019 Sampai hari ini Alhamdulillah Tukang bahan Tidak pernah berhenti Terus mengalir Sekalipun di dalam laporan La Zizno Belum masuk ke sana Ya Pak Tulin ya Karena itu Belum Ditasarukan Jadi Ada Ada cara khusus La Zizno Untuk Menarik Dana Dari masyarakat Melalui kuid Yang diperuntukkan Untuk gedung Dan itu mungkin Nanti akan Diserahkan dalam waktunya Dan baru bisa Dipertanggungjawabkan Sekarang belum disebutkan Jadi begitu Pak Kustiwa Jangan dibilang La Zizno Tidak peduli dengan BWNU Jadi yang dilaporkan Tadi itu adalah Pembangunan Yang memang Diperuntukkan Untuk Kemana Zakat itu Diperuntukkan Jadi untuk Pembangunan BWNU Ada space tersendiri Dan bahkan Kemarin Pak Ketua La Zizno Sudah koordinasi Dengan La Zizno Pusat Untuk kita Memiliki space Di Apa Iklannya PP La Zizno Tapi dengan Menampilkan Apa ya Nanti pusat Pembangunan Aswaja Center Atau apa Karena Kata Pak Sab ini Kalau kita menampilkan Pembangunan BWNU Donatur ini Kurang Kurang tertarik Karena Karena sebagian Dari pengurus Wilayah NU ini Tampaknya Kaya Dan bisa Memberikan Uang Kemana-mana Tampaknya Tampaknya Jadi Jadi kalau Mengiklankan Minta sumbangan Dari Jamaah Untuk membangun Gedung BWNU Sepertinya Tidak menarik Seolah-olah Ada yang Kontroversial Nah Karena itu Kemudian Nanti ada Strategi-strategi Dan yang Ketiga Adalah Kita Tetap Mengaju Untuk bagaimana Kaderisasi Kaderisasi Menjadi penting Karena Inilah yang Menjadi Ruh Dari Organisasi PWNU Tentu saja Terus mendorong Teman-teman Di Badan Utunum Dan Lembaga Dan Alhamdulillah Pada Awal Periode Pengurusan Kita ini Kita melihat Ada Semangat Bersama Masing-masing Lembaga Sudah mulai Bergerak Bergerak Menjalankan Tupoksinya Masing-masing Hampir Bahkan Pada Setiap Minggu Kami di BWNU Mendapatkan Undangan-undangan Dari Masing-masing Lembaga Bahkan Dalam Minggu-minggu Tertentu Sampai Susah Untuk Menghadiri Semua Jadi Luar Biasa Giroh Dan Semangat Nah Tentu Yang Apa Ingin Kita Upayakan Melalui Kadarisasi Kedepan Ini Adalah Tidak Hanya Melalui Apa Yang disebut Sama Gus Bahak Itu Sebagai Tokso-tokso Pengajian Umum Yang Sebenarnya Memiliki Dua fungsi Kalau saya Melihatnya Pengajian Umum Itu Pertama Adalah Ngalam Berkah Mendapatkan Keberkahan Dan Kedua Adalah Tamasha Jadi Sebenarnya Kalau kita Ikut Pengajian Umum Itu Kan Sebenarnya Sedang Eporia Sedang Bersantir Apalagi Kemudian Kiai-Kiai DNO Ini Menjadikan Pengajian Umum Itu Satu Untuk Ngaji Mendapat Ilmunya Yang Kedua Untuk Berbagi Lelucon Berbagi Lelucon Jadi Ya Membuat Pengajian Umum Bagi kalangan NU Itu Mendapatkan Berkah Sekaligus Menjadi Hiburan Ya Menjadi Hiburan Tetapi Memang Itu Penting Dipertahankan Ya Menjadi Siar Paham Islam Ahli Sunnah Wal-Jamaah Mahdi Tetapi Harus Diimbangi Dengan Kadirisasi Kadirisasi Formal Terstruktur Yang Betul-betul Apa Menanamkan Paham Nilai Dan Komitmen Tentang Koorganisasian Ya Tentang Koorganisasian Karena Sekarang ini Hampir Setiap Pengajian Kita Yang Dilakukan Oleh Para Tokoh-tokoh Kita Kiai-kiai Kita Selalu Ada Dipotong-potong Lalu Kemudian Di Share Ke Medsos Hal-hal Yang Bersifat Negatif Sehingga Para Tokoh Jamaah Yang Sebenarnya Ikut Di Pengajian Itu Pun Setelah Mendapatkan Potongan Share Yang Telah Dimodifikasi Menjadi Benci Dengan Pengajian Sendiri Kan Ini Agak Agak Rizka Agak Rizka Jadi Inilah Yang Kita Alami Betapa Tidak Sedikitnya Pengurus Baik Di level Pengurus Wilayah Pengurus Lembaga Pengurus Badan Utunum Pengurus Cabang Apalagi Kalau Ditingkat MWC Dan Ranting Yang Kalau Ada Berita Miring Yang Disebarkan Oleh Kelompok Tertentu Tentang Tokoh NU Tentang NU Pasti Yang Paling Cepat Percaya Itu Itu Orang Orang NU Dan Nau Kemudian Sikapnya Bukan Tabayun Apalagi Ikut Memberikan Kelarifikasi Tetapi Kemudian Menambahkannya Dengan Kebenciannya Sendiri Terhadap NU Ini Yang Kita Alami Baru Ada Sedikit Kemarin Lazisno Itu Bagi Bagi Uang Di Tempat Orang NU Sementara Orang NU Disampingnya Tidak Kebagian Maka Yang Diceritakan Sekalipun Dia Pengurus Lazisno Dia Akan Menambah Panas Bumbu Ceritain Bukan Malah Ikut Memberikan Kelarifikasi Dan Seterusnya Itu Baru Lazisno Kalau Bercerita Tentang Keaget Siroan Kemudian Bercerita Yang Lain Ya Pasti Dia Akan Menambah Bumbu Untuk Membuat Orang Tidak Senang Dengan NU Itu Baru Level Pengurus Dan Ini Harus Kita Sadari Karena Itu Kemudian Kita Patokkan Bahwa Salah Satu Agenda Kita Adalah Kadarisasi Dan Untuk Di Level Pengurus Memang Ada Dua Pilihan Kita Ada PKP NO Dan MKNO Dan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Kami Di Pengurus Wilayah Akan Memulai Untuk Melaksanakan MKNO Di Level Pengurusan Lalu Kemudian Kita Dorong Semua Masing-masing Lembaga Apapun Usaha Dan Konsentrasinya Tetap Menjalankan Foksi Konsentrasinya Tetapi Jangan Lupa Untuk Bikin Kadarisasi Pengurus Jangan Sampai Menjadi Benalu Di Dalam Gerakan Kita Nanti Saya Juga Pengurus Lazisnu Sebenarnya Tapi Tidak Pernah Diajak Akhirnya Bikin Pitnah Tentang Dirinya Sendiri Yang Seharusnya Kita Ini Kan Kelompok Penjaring Dan Kelompok Pemberita Bayu Saya Kira Di Lembaga Lembaga Lain Yang Juga Seperti Itu Sehingga Mau Pengurus LKK NU Mendapatkan Berita Miring Tentang Lembaga Lain Tentang LDNU Tentang Lazisnu Dari Pihak Lain LKK NU Bisa Tampil Memberikan Penjelasan Yang Terbaik Demikian Juga Sebaliknya LKK NU Mendapatkan Berita Miring Tentang Agus Tiwang Yang Sedikit Pusing Tentang ISIS Dan Macam Jangan Lalu Oh Dia itu Memang alumni HTI Wajar Jadi Maksud saya Kita harus Satu Irama Satu Nafas Dan Satu Komitmen Dan Ini Yang Belum Kita Ketemu Belum Kita Perkuat Sehingga Kalau Semua Kita Bergerak Dengan Satu Hal Saya Kira Enggak Ada Ruang Orang Untuk Mengoyang Tuh Organisasi Kita Yang Besar Dan Lanjutan Dari Kadarisasi Itu Adalah Pengorganisasian Pembenahan Struktur Dan Alhamdulillah Kami Di BWNO Dari Dua Pengurus Cabang Yang Sudah Out of Dead Kepengurusannya Ada KSB Dan Ada Kabupaten Bima Kita Sudah Bentuk Karatekernya Dan Sudah Melalui Proses Konferensi Dan Sudah DSK Bahkan Kabupaten Bima Sudah Dilantik Langsung Oleh Ketua Umum BWNO Dan KSB Dalam Waktu Dekat Dengan Demikian Maka Teman-teman Pengurus Wilayah Lembaga Maupun BANOM Itu Sudah Tidak Ada Kendala Untuk Membentuk Merekrut Dan Mendorong Terbentuknya Kelembagaan Kelembagaan Di Level Kabupaten Karena Hampir Semua Umur Sejabang Sudah Terbentuk Ya Sudah Terbentuk Karena Itu Kemudian Organisasi Ini Akan Besar Sebagaimana Diatur Di Dalam ADRT Kita Bukan Dengan Cara Mengambil Apa Yang Dikumpulkan Oleh Petugas Pajak Kalau APBD Itu Petugas Pajak Yang Mengumpulkan Jangan Sampai Amil Zakat NU Menunggu Petugas Pajak Mengumpulkan Lalu Kita Meminta Bagian Dari Hasil Pajak Ya Ini Biasanya Dulu Kita Disebutkan Masing Masing Anggota Itu Kan Memiliki Iana Syahria Seperti Orang Sekolah Itu Sekolah Tidak Bisa Akan Bagus Kalau Tidak Ada SPP Sekaya Kayanya Ketua Yayasan Tetap Membutuhkan SPP Ya Sekalipun Ada Yang Dicaratiskan Tapi Karena Ada Sumber Lain Yang Diharapkan Jadi Iana Syahria Kalau Kita Mengklaim Warga NU Ini 80% Penduduk Indonesia Ini Warga NU Kalau Rata-rata Mengeluarkan Iana Syahriah Secara Rutin Sesuai Dengan Kemampuan Mulai Dari 500 Rupiah Sampai Dengan 50.000 Misalnya Itu Sudah Bayangkan Kalah APBN Tetapi Kan Enggak Jalan Enggak Jalan Belum Pernah Bisa Berjalan Bahkan Orang Masuk Menjadi NU Itu Sebenarnya Agar Agar Proses Untuk Nakses Dana pajak Itu Lebih Lebih Cepat Sebenarnya Kan Kebanyakan Seperti Nah Karena Gerakan Kita Ini Adalah Gerakan Mulia Untuk Menegahkan Islam Ahli Sunnah Wal Jamah Yang Sekarang Ini Kita Bukan Kelompok Tunggal Yang Ingin Menegahkan Ini Bahkan Ada Kelompok Yang Tidak Menginginkan Tegaknya Faham Islam Ahli Sunnah Waljamah An-Nahdi Yang Di Indonesia Karena Itu Kemudian Kita Memiliki Ada Kelompok Pesaing Nah Ketika Kita Memiliki Kelompok Pesaing Maka Ya Negara Juga Tidak Bisa Tunggal Untuk Membiayai Satu Satu Kelompok Tertentu Dan Disinilah Lalu Kemudian Warga Masyarakat Itu Memiliki Kompetensi Untuk Memperjuangkan Ideologi Memperjuangkan Paham Aliran Dan Seterusnya Dan Untuk Kita Berjuang Seperti Itu Ya Memang Dibutuhkan Biaya Dan Biaya Itu Ya Harus Dari Kita Sendiri Yang Mengeluarkan Tapi Alhamdulillah Periode PBNU Di Tangan KS Agil Sirat Ini Lazisnu Telah Menemukan Eksistensinya Lazisnu Telah Menemukan Eksistensinya Dan Kemudian Menjalankan Fungsi Ini Kalau Dulu Sepertinya Yang Menjalankan Perintah Allah Untuk Kita Menyebutnya Sebagai Pengemis Jadi Kalau Ada Orang Minta-minta Sedekah Kita Sebutnya Pengemis Anak Jalanan Anak Gepeng Dan Lalu Kemudian Oleh Pemerintah Dibikinkan Aturan Untuk Kita Tidak Boleh Memberikan Mereka Di Tengah Jalan Ya Tidak Boleh Karena Ya Itu Efeknya Tadi Mengganggu Dan Macam-macam Tetapi Sekarang Kita Dengan Lazisnu Itu Ya Fungsi Kita Tadi Jadi Bukan Memaksa Mereka Untuk Mengeluarkan Tetapi Memang Itu Adalah Hak Kelompok-kelompok Tertentu Jadi Kita Mengorganize Diri Di dalam Jam Nah Datul Ulama Tentu Salah Satu Fungsi Kita Itu Adalah Menjalankan Perintah-perintah Allah Tadi Itu Untuk Bagaimana Menjadikan Warga Kita Sejahtera Dan Salah Satu Sumber Kesejahteraan Itu Adalah Ada Pada Kekuatan Islam Itu Sendiri Berupa Zakat Impah Dan Sodaka Yang Belum Terkelola Secara Secara Baik Dan Karena Itu Kemudian NO Membuat Satu Lembaga Khusus Yang Nanti Kita Berharap Teman-teman Melalui Rapat Koordinasi Ini Karena Ya Apapun Nama Lembaganya Kalau Dia Sudah Berkaitan Dengan Keuangan Itu Pasti Menjadi Menarik Ya Orang Pajak Itu Disuruh Mengut Pajak Itu Sebenarnya Kalau Di PMII Dimana Saja Dulu Kalau Kita Disuruh Bawa Proposal Itu Malu Tetapi Orang Berebut Untuk Menjadi Pegawai Di Dinas Perpajakan Di Dinas Pendapatan Karena Tugasnya Itu Tugas Pinar Proposal Sebenarnya Tapi Karena Dikelola Dengan Baik Lalu Kemudian Orang Berebut Ingin Menjadi Pegawai Yang Ditempatkan Di Dinas Pendapatan Dan Dinas Perpajakan Tetapi Karena Dikelola Dengan Manajemen Yang Baik Lalu Kemudian Tidak Ada SKPD Atau Dinas Lain Yang Kemudian Saling Curiga Dan Seterusnya Bahkan Semua Berpartisipasi Tanpa Suksesnya Dinas Pendapatan Tanpa Suksesnya Perpajakan Maka Dinas Yang Lain Juga Akan Mengalami Kemandakan Program Program Karena Dari Sanalah Sumber Itu Bisa Didistribusikan Saya Berharap Teman-teman Ladi Senu Nanti Bisa Membicarakan Soal Strategi Itu Agar Tidak Terjadi Miskomunikasi Dan Saling Curiga Dengan Lembaga Lembaga Yang Lain Karena Lembaga Lembaga Yang Lain Juga Memiliki Kandem Memiliki Jamaah Yang Dia Sendiri Bisa Memungut Ruang Itu Yang Boleh Memungut Impak Sodakah Secara Formal Atas Nama NU Itu Hanya Lazisno Tetapi Tentu Saja Lazisno Harus Memikirkan Mekanisme Keterbukaan Dan Transparansinya Itu Agar Tidak Menjadi Fitnah Di Kalangan Kita Dan Justru Semua Lembaga Banan Otonom Dan Lainnya Bergerak Menyuarakan Kepentingan Kita Melalui Lazisno Sehingga Keluarga Kita Menjadi Lebih Terbuka Lebih Melih Dan Lebih Semangat Untuk Apa Namanya Mengeluarkan Impak Zakat Dan Sodakah Melalui Lazisno Dan Saya Kira Struktur Yang Lebih Masif Kebawah Juga Harus Dibicarakan Guna Bisa Mendaya Gunakan Guna Memaksimalkan Proses Pengumpulan Pengumpulan Ini Secara Baik Dan Kedepannya Tentu Saja Nanti Pengurus Wilayah Juga Akan Membuat Aturan Aturan Yang Membuat Kita Lebih Terbangun Trust Karena Itu Kita Punya Kebijakan Setiap Lembaga Itu Harus Ada Unsur Suriah Dan Unsur Tampizyah Menjadi Dewan Penasehannya Untuk Menjadi Representasi Dari Pengurus Wilayah Yang Ada Di Masing Lembaga Mudah Dengan Rapat Koordinasi Wilayah Ini Kerja Kolektif Ini Semakin Terbangun Rasa Saling Percaya Trust Diantara Kita Juga Semakin Terbangun Dengan Hadirnya Beberapa Lembaga Lembaga Yang Lain Dalam Proses Pembukaan Raker Ini Juga Bagian Dari Kebersamaan Kita Dan Mudah-mudahan Teman-teman Lajis Bisa Membuat Aturannya Sehingga Kedepan Itu Betul-betul Kekompakan Dan Kebersamaan Kita Ini Terbangun Saya Kira Sebagai Pengurus Wilayah Mengharapkan Itu Melalui Proses-proses Rapat Koordinasi Rapat Kerja Dan Seterusnya Semua Kita Berharap Agar Lima Program Kerja Utama Pengurus Wilayah Pada Periode Ini Bisa Kita Sukseskan Dengan Tupok Si kita Masing-masing Dan Nanti Kita Harapkan Juga Teman-teman Di Lajisnu Sekalipun Tidak Disebutkan Secara Soreh Di Dalam Al-Quran Tidak Ada Peruntukan Dana Lajisnu Itu Untuk Biaya Pelatihan Biaya Kadarisasi Ya Harus Dipikirkan Nanti Pak Bintah Bisa Bikin Tafsirnya Semakin Kita Mampu Mendayagunakan Dan Mengumpulkan Ini Maka Ruang-ruang Kadarisasi Itu Nanti Bisa Kita Maksimalkan Ya Sekalipun MKNU PKPNU Yang Dilaksanakan Oleh PBNU Dan Semua Wilayah Sekarang Ini Mensyaratkan Tidak Boleh Ada Pembiayaan Dari Organisasinya Tapi Harus Betul-betul Iuran Dari Orang Yang Mau Ikut Jadi Dulu MKNU Kita Pernah Laksanakan Disini Tiga Hari Tiga Malam Tapi Karena Semuanya Gratis Jadi Alumni Pun Gratisan Jadi Yang Namanya Orang Gratisan Itu Kadang-kadang Gak Pernah Merasa Rugi Ya Gak Pernah Merasa Rugi Tapi Kalau Mau ikut Itu Sebenarnya Iuran Jadi Kalau Dia Tidak Serius Mengikuti Pelatihan Itu Dia Merasa Rugi Karena Dia Telah Membayar Dan Kalau Kemudian Dia Tidak Mengamalkan Apa Yang Didapatkan Dia Terus Merasakan Ada Kerugian Karena Dia Telah Mengeluarkan Sesuatu Dan Betul 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 Suad Semangat Dan Nanti Siapa Lembaga Padan Untunum Yang Memulai Tentu Kita Akan Fasilitasi Dari Sisi Narasumber Dan Seterusnya Mudah-mudahan Apa yang kita harapkan Ini Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mudah-mudahan Melalui rapat Koordinasi Teman-teman Lazisnu Ini Apa yang Kita Cita-citakan Juga Mendapatkan Support Dari Proses Ini Dan Dengan Demikian Dengan Sama-sama Membaca Umul Kitab Kita Buka Acara Rapat Koordinasi Wilayah Ala Hazin Ya Wa Al-Quliniyatin Sohliha Al-Fal Bismillah Terima kasih Wassalamualaikum Wa Wabarakatuh